Intro Jadi kalau kita punya saudara muslim salah Maka ada banyak nasihat yang disampaikan oleh para ulama kita Yang pertama adalah As-sabru alaihi wa'adamu ta'ajul Yang pertama ketika kita mendengar saudara kita salah Yang pertama sabar Apa? Sabar Dan jangan tergesa-gesa Ini yang pertama Jadi begitu kita dengar saudara kita melakukan kesalahan sabar Ingat Kita juga punya Salah Jangan sampai kita menjadi orang yang Digambarkan oleh sebuah pepatah Gajah di pelupuk mata Tak tampak Terus Kuman di seberang Lautan tampak Alias kesalahan orang lain kecil kelihatan Kesalahan inti sendiri yang gede malah enggak kelihatan Jangan sampai kita seperti itu Sabar Yang kedua yang tadi saya katakan Al-ishfaku alihi wa'adamu'l farahi bi khataihi Berbelas kasihanlah Dan jangan senang Melihat saudara anda salah Kalau masih ada di antara kita Yang merasa senang mendengar dan melihat saudara kita salah Berarti belum beriman Subhanallah Belum apa? Beriman Kok bisa? Iya Rasulullah SAW bersabda La yu'minu ahadukum Kalian tidak dianggap beriman Hatta yuhibba li'akhihi Ma yuhibbu di nafsihi Kalian tidak dianggap beriman Sampai kalian mencintai kebaikan untuk saudara kalian Sebagaimana kalian mencintai kebaikan itu untuk diri kalian sendiri Sekarang saya tanya Anda suka enggak Ketika berbuat kesalahan teman kita senang Suka enggak? Tidak suka Maka jangan lakukan itu buat saudara kita Jadi keimanan itu bukan hanya diukur Oh anda bisa bikin pengajian besar Anda bisa ngundang ustad jauh Bukan itu Keimanan bukan hanya diukur dari itu Keimanan itu diukur apakah salah satunya Apakah kita Ketika ada saudara kita salah Kita senang, girang, tepuk tangan, hore Atau tidak Ini yang keberapa ini? Yang kedua Yang ketiga La nufsyi dhalikal khata' Wala naziduhu zuhuran bainan nas Yang ketiga kata beliau Syekh Sulaiman Rahili Janganlah Kita sebarkan kesalahan tersebut Kita tahu saudara kita salah Jangan buru-buru disebarin Apalagi kalau itu bukan kesalahan Yang sudah jelas-jelas salah saja Jangan buru-buru disebarin Ini merasa puas Kalau sudah nyebarin kepada grup ini Grup ini Grup ini Puas Astagfirullah Anda melihat saudara Anda salah Anda sebarkan Anda puas Sekedar kita senang saja Belum kita tidak dianggap beriman Apalagi sampai kita sebar-sebarin Berita kesalahan tersebut kepada orang lain Yang keempat Munasihatuhu sirran bainaka wa bainahu Yang ketiga Sampaikan nasihat empat mata Apa? Sampaikan nasihat empat mata Ustaz Yang salah ibu-ibu Ustaz Masa empat mata Ustaz Ya Bukan empat mata Jadi usahakan gimana? Pakai orang lain yang kira-kira bisa jadi penengah Atau mungkin lewat Sarana Bukan medsos Medsos berarti umum Maksudnya langsung SMS ke dia Atau telepon Ini yang kadang-kadang kita ini suka Jadi kayak yang tadi saya sampaikan Punya sifat apa tadi? Pengecut Beraninya ngomong di Belakang Giliran Ketemu sama orangnya Diam, senyam, senyum Udah ketemu orangnya lewat Baru ngomong lagi Jangan Ini yang keberapa ini? Yang keempat Yang kelima Tikrarun nasiha Wa'adamul yaksimin Diulang-ulang nasihatnya Jangan gampang putus asa Ada sebagian orang Sudara inti salah tuh Dan nasihat tuh Wah udah tuh Berapa kali? Wah sekali Berkali-kali dan jangan putus asa Berapa kali Ustaz? Terus berkali-kali 70 kali Ustaz 80 kali gak apa-apa Terus sampaikan nasihat Jangan gampang Putus asa Ini yang keberapa ini? Yang kelima Yang kelima ya Yang keenam Jelaskan kebenaran Tanpa singgung nama dia Tanpa sebut nama dia Apa tadi? Jelaskan Kebenaran tanpa sebut nama dia Nama orang yang salah tadi Misalnya orangnya salah A misalnya Udah jelaskan Yang benar dalam masalah inilah Seperti ini Sudah selesai Gak usah Gak kayak si anu Anu ni gini 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 Gak usah Ini yang keberapa ini? Enam Yang ketujuh Yang ketujuh Kalau memang Mendesak diperlukan untuk Menyebut nama dia Si Fulan salah Jangan sampai ada Kalimat-kalimat yang melukai Yang menjelek-jelekkan Cukup salah Titik Oh Ustaz Gak marah Kalau gak ditambah-tambah Dengan yang lain Nah itu dia Berarti yang Pengen marah Tadi itu adalah Untuk memuaskan apa? Nafsu Maksud Emang lisan ada Nafsunya? Ada Makanya kalau lagi Ngerumpi Tahan Lama Karena memang Kaitannya dengan Nafsu Jadi jangan dipikir Nafsu itu Cuma maaf Kaitannya dengan perut Dan di bawah perut Saja Enggak Makanya Rasulullah S.A.W. bersabda Man yadmanuli Ma bayna dihyehi Wa ma bayna fakhitaihi Atman dahul jannah Siapa yang Berani Berjanji Kepadaku Untuk menjaga Lisan dan Kemaluannya Aku jamin Dia masuk surga Dua anggota tubuh Yang pertama Lisan yang dua Kemaluan Selama ini Image kemaluan Adalah Image Syahwat Adalah Kemaluan saja Mulut juga Ada syahwatnya Makanya ketika Ngomongin orang Enak Dan sangat disayangkan Ada sebagian jamaah pengajian Kalau pas hadir pengajian Temanya lah tema yang berat ilmiah Tentang cara sholat Akhidah yang benar Ngantuk Gila yang ngomongin orang Langsung Apa itu Kelewat anda nulisnya Ini syahwat Hubungannya dengan apa Syahwat apa tadi Lisan Nomor berapa tadi Tujuh Jangan korupsi dong Delapan Adamu tikraril kalami An dhalika Fil majalis Walin shighal Bidhalik Gak usah Diulang-ulang Ngomongin Masalah itu Di majalis Jadi kalau sudah disampaikan Udah Gak usah diulang-ulang Kerjaannya tiap hari Ngomongin si Anu Kenapa demikian Karena mesti ada Hal-hal yang lebih Penting Jadi itu Udah jelaskan sekali Fulan salah Sudah gak usah Bolak-balik setiap majalis Ngomongin itu Terus Kayak gak ada Tema yang lain Ini yang keberapa ini Lapan Yang kesembilan Kata beliau Kalau ternyata Sudah kita lakukan Langkah-langkah tadi Ternyata Saudara kita ini Tetap salah Tetap bersikukuh Dalam kesalahannya Baru kita timbang Kesalahannya ini Seberapa berat Apakah sampai Mengeluarkan dia Dari ahlu sunnah Atau tidak Kalau masih Sama ahlu sunnah Kita sikapi Sesuai dengan Keahlu sunnahan dia Ini Beberapa langkah-langkah Yang disampaikan oleh beliau Semoga bermanfaat Buat kita semuanya Wallahu ta'ala A'la wa'ala